Kupu-kupu Kupu-kupu, keindahan dengan sayap yang berwarna-warni. Kupu-kupu adalah serangkaian serangga yang dikenal karena keindahan warna dan motif pada sayapnya. Kupu-kupu termasuk dalam Ordo Lepidoptera yang mencakup lebih dari 180 ribu spesies di seluruh dunia. Penemuan kupu-kupu dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu dan hingga saat ini masih menjadi objek penelitian yang menarik. Studi tentang kupu-kupu sangat penting dalam bidang ilmu biologi, karena memberikan informasi tentang evolusi dan adaptasi serangga pada lingkungan sekitar. Kupu-kupu termasuk dalam Ordo Lepidoptera yang terdiri dari lebih dari 180 ribu spesies. Ordo Lepidoptera dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Ropalocera dan Heterocera. Kelompok Ropalocera terdiri dari kupu-kupu sejati yang mempunyai sayap yang besar dan warna yang cerah. Sedangkan kelompok Heterocera terdiri dari ngengat yang mempunyai sayap yang lebih ramping dan warna yang lebih kusam. Kupu-kupu juga dibagi menjadi lima famili besar yaitu Papillionidae, Pyridae, Nimpalidae, Lichaenidae, dan Hesperidae. Pyridae, famili Papillionidae dikenal sebagai kupu-kupu tukang urut karena larvanya mempunyai tanduk yang menyerupai urut. Kupu-kupu dari famili ini mempunyai warna cerah dan pola yang menarik pada sayapnya. Famili Pyridae terdiri dari kupu-kupu dengan sayap berwarna putih atau kuning dengan bintik-bintik hitam pada sayapnya. Famili Nimpalidae terdiri dari kupu-kupu dengan pola dan warna yang bervariasi pada sayapnya. Famili Lichaenidae terdiri dari kupu-kupu kecil dengan warna dan pola yang indah pada sayapnya. Famili Hesperidae terdiri dari kupu-kupu kecil dengan sayap yang ramping dan pola yang sederhana pada sayapnya. Taksonomi kupu-kupu juga mengacu pada proses klasifikasi spesies berdasarkan karakteristik fisik dan genetik. Salah satu cara klasifikasi yang digunakan adalah melalui pembuatan taksonomi hierarkis. Taksonomi hierarkis terdiri dari lima tingkat yaitu kingdom, pilum, klas, order, dan family. Kupu-kupu termasuk dalam kingdom animalia, pilum arthropoda, klas insekta, order lepidoktera, dan family. Selain itu, taksonomi kupu-kupu juga mencakup proses identifikasi spesies berdasarkan karakteristik fisik seperti bentuk sayap, warna dan pola pada sayap, serta struktur tubuh lainnya seperti antena dan mata. Identifikasi spesies ini penting dalam membedakan spesies satu dengan yang lainnya. Identifikasi spesies kupu-kupu dapat menjadi sulit karena beberapa spesies memiliki warna dan pola yang sangat mirip. Dalam penelitian terbaru, taksonomi kupu-kupu juga berkembang dengan penggunaan teknologi genetik dalam mengidentifikasi spesies. Analisis DNA dapat membantu mengidentifikasi spesies kupu-kupu yang sulit dibedakan hanya dengan karakteristik fisiknya. Metode ini juga membantu mengklasifikasikan spesies baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Meskipun teknologi telah membantu memudahkan identifikasi dan klasifikasi spesies, studi taksonomi tetap membutuhkan metode tradisional seperti pengamatan langsung pada organisme dan pembuatan koleksi spesimen. Koleksi spesimen yang dikumpulkan dan disimpan dalam museum atau lembaga penelitian juga memungkinkan pengamatan dan studi spesies yang telah punah atau sulit ditemukan di alam liar. Dalam konteks pelestarian lingkungan, taksonomi kupu-kupu juga memiliki peranan yang penting. Pengetahuan tentang jenis dan jumlah spesies kupu-kupu di suatu daerah dapat digunakan untuk menentukan strategi konservasi dan rehabilitasi habitat kupu-kupu. Penanganan yang salah terhadap lingkungan dapat berdampak negatif pada populasi kupu-kupu dan keanekaragaman hayati secara umum. Dalam kesimpulan, taksonomi kupu-kupu merupakan ilmu yang penting dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan memahami keanekaragaman kupu-kupu. Studi ini mencakup pengamatan karakteristik fisik dan genetik spesies kupu-kupu, serta pengembangan teknologi baru seperti analisis DNA. Taksonomi kupu-kupu juga memiliki peranan penting dalam pelestarian lingkungan dan upaya konservasi kupu-kupu. Tubuh kupu-kupu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Kepala kupu-kupu umumnya berbentuk bulat dan dilengkapi dengan sepasang antena, sepasang mata majemuk, dan proboscis yang digunakan untuk menghisap nektar. Antena kupu-kupu terdiri dari banyak segmen yang bersifat fleksibel dan dapat membantu kupu-kupu dalam mendeteksi aroma dan rasa. Mata majemuk kupu-kupu terdiri dari banyak lensa yang membantu kupu-kupu dalam melihat dengan sudut pandang yang luas. Toraks kupu-kupu berfungsi sebagai pusat aktivitas fisiologis dan motorik kupu-kupu. Toraks terdiri dari tiga segmen dan dilengkapi dengan sepasang sayap dan tiga pasang kaki. Sayap kupu-kupu umumnya berbentuk oval dan dapat membantu kupu-kupu dalam terbang. Struktur sayap kupu-kupu sangat bervariasi dan dapat digunakan sebagai karakteristik dalam mengidentifikasi spesies kupu-kupu. Kaki kupu-kupu terdiri dari banyak segmen dan memiliki cakar yang dapat digunakan untuk memegang objek dan berpegangan pada permukaan. Abdomen kupu-kupu berfungsi sebagai tempat organ dalam dan sistem reproduksi. Abdomen terdiri dari banyak segmen dan dilengkapi dengan alat kelamin jantan atau betina. Struktur abdomen kupu-kupu juga dapat digunakan sebagai karakteristik dalam mengidentifikasi spesies kupu-kupu. Morfologi kupu-kupu juga melibatkan studi tentang pola warna dan corak pada sayap kupu-kupu. Pola warna dan corak pada sayap kupu-kupu sangat bervariasi dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies kupu-kupu. Pola warna dan corak juga dapat membantu kupu-kupu dalam menghindari pemangsa dengan menirukan warna dan corak dari spesies kupu-kupu yang tidak beracun atau berbahaya. Karakteristik morfologi kupu-kupu juga dapat berubah-ubah sesuai dengan fase perkembangan. Spesies kupu-kupu mengalami metamorfosis dari telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, dan akhirnya kepompong menjadi kupu-kupu. Setiap fase perkembangan memiliki karakteristik morfologi yang berbeda, seperti ukuran tubuh, warna, dan struktur sayap. Morfologi kupu-kupu adalah studi tentang karakteristik fisik dari spesies kupu-kupu, termasuk ukuran, bentuk dan struktur tubuh, pola warna dan corak pada sayap. Serta karakteristik fase perkembangan, pemahaman tentang morfologi kupu-kupu sangat penting dalam pengidentifikasian spesies dan dalam menentukan hubungan evolusi antara spesies kupu-kupu. Studi morfologi kupu-kupu dapat membantu para ahli dalam membedakan spesies kupu-kupu yang serupa dan menentukan spesies kupu-kupu yang dianggap sebagai indikator lingkungan dan kesehatan ekosistem. Selain itu, penelitian morfologi kupu-kupu juga dapat membantu dalam pengembangan strategi konservasi untuk spesies kupu-kupu yang terancam punah. Salah satu contoh studi morfologi kupu-kupu yang menarik adalah pola warna dan corak pada sayap kupu-kupu jenis morfo. Spesies kupu-kupu ini dikenal dengan warna biru metalik yang indah dan menakjubkan. Pola warna biru pada sayap kupu-kupu jenis morfo dihasilkan oleh struktur mikroskopik pada skala sayap. Struktur tersebut memantulkan cahaya dengan cara yang menghasilkan warna biru metalik yang unik. Pola warna biru pada sayap kupu-kupu jenis morfo juga dapat berubah tergantung pada sudut pandang dan cahaya yang jatuh pada sayap. Studi morfologi kupu-kupu juga dapat membantu dalam penelitian tentang evolusi spesies kupu-kupu. Contohnya, spesies kupu-kupu dari keluarga Nimpalidae dikenal dengan sayap yang berbentuk segitiga dan memiliki pola warna yang khas. Dalam keluarga Nimpalidae, terdapat beberapa spesies kupu-kupu yang mirip satu sama lain dan sulit dibedakan hanya dengan melihat pola warna dan corak pada sayap. Studi morfologi dapat membantu dalam membedakan spesies kupu-kupu tersebut dengan memeriksa struktur tubuh dan karakteristik morfologi lainnya. Dalam penelitian lebih lanjut, morfologi kupu-kupu dapat dipadukan dengan teknologi canggih seperti pencitraan tiga dimensi dan analisis genomik. Teknologi pencitraan tiga dimensi dapat membantu para ahli dalam mempelajari struktur mikroskopik pada sayap kupu-kupu dengan lebih mendetail. Sementara itu, analisis genomik dapat membantu dalam mempelajari evolusi spesies kupu-kupu dan membangun pohon evolusi yang lebih akurat. Morfologi kupu-kupu merupakan cabang ilmu biologi yang sangat penting dalam memahami karakteristik fisik dari spesies kupu-kupu. Studi morfologi kupu-kupu dapat membantu dalam pengidentifikasian spesies, penelitian evolusi spesies, dan pengembangan strategi konservasi. Dalam era teknologi yang semakin maju, penggunaan teknologi canggih seperti pencitraan tiga dimensi dan analisis genomik dapat memperluas pemahaman tentang morfologi kupu-kupu dan memungkinkan para ahli untuk mempelajari spesies kupu-kupu dengan lebih mendetail. Studi morfologi tetap menjadi fondasi penting dalam memahami karakteristik fisik dari spesies kupu-kupu. Studi morfologi kupu-kupu juga dapat memberikan informasi tentang peran dan fungsi spesifik dari karakteristik morfologi pada kupu-kupu. Misalnya, beberapa spesies kupu-kupu memiliki sayap yang lebih lebar dan lebih tebal daripada spesies lainnya. Karakteristik morfologi ini dapat memberikan keuntungan dalam menghindari predator dan meningkatkan kemampuan terbang pada kupu-kupu. Dalam pengembangan strategi konservasi, studi morfologi juga dapat membantu dalam menentukan spesies kupu-kupu yang terancam punah dan mengembangkan program restorasi habitat yang sesuai untuk spesies tersebut. Dengan memahami morfologi dan ekologi spesies kupu-kupu yang terancam punah, para ahli dapat mengembangkan tindakan konservasi yang tepat untuk mempertahankan populasi spesies tersebut. Dalam studi morfologi kupu-kupu, terdapat beberapa teknik dan metode yang digunakan, seperti mikroskop elektron, pengukuran morfometrik, dan analisis histologi. Mikroskop elektron digunakan untuk mempelajari struktur mikroskopik pada sayap kupu-kupu dengan tingkat resolusi yang sangat tinggi. Pengukuran morfometrik digunakan untuk mempelajari dimensi dan proporsi tubuh pada spesies kupu-kupu, sedangkan analisis histologi digunakan untuk mempelajari struktur jaringan dan organ dalam tubuh kupu-kupu. Dalam penelitian morfologi kupu-kupu, penting untuk mempertimbangkan variasi dalam karakteristik morfologi antara individu dalam populasi yang sama dan antara spesies yang berbeda. Variasi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, studi morfologi harus dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan akurasi dan keandalan hasil penelitian. Siklus hidup kupu-kupu adalah proses perubahan dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Siklus hidup ini terdiri dari empat tahap utama, yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Setiap tahap memiliki karakteristik dan fungsi yang unik, dan penting untuk dipahami dalam konteks ekologi dan konservasi kupu-kupu. Tahap pertama dalam siklus hidup kupu-kupu adalah telur. Telur kupu-kupu biasanya berukuran kecil dan oval, dan dapat ditemukan di daun atau tanaman lainnya. Warna telur bervariasi antara spesies, kebanyakan berwarna putih atau kuning. Telur biasanya menetas dalam waktu 1 hingga 2 minggu, tergantung pada suhu dan kelembaban lingkungan. Setelah menetas, telur berubah menjadi ulat, tahap kedua dalam siklus hidup kupu-kupu. Ulat kupu-kupu adalah larva yang berbentuk silinder, dan dilengkapi dengan kaki yang kuat. Ulat seringkali merupakan fase terpanjang dalam siklus hidup kupu-kupu dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan dan tumbuh. Ulat kupu-kupu biasanya memakan daun dan bagian lain dari tanaman tempat mereka menetas. Setelah mencapai ukuran yang cukup besar, ulat mulai mempersiapkan diri untuk tahap selanjutnya dalam siklus hidup kupu-kupu. Yaitu membentuk kepompong. Kepompong, atau kadang-kadang disebut kokon, adalah tempat di mana ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ulat membangun kepompong dengan menggunakan kelenjar sutra yang terdapat di dalam tubuhnya, atau dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti dedaunan atau ranting. Setelah memasuki tahap kepompong, ulat mengalami metamorfosis dan menjadi kupu-kupu dewasa. Tahap ini disebut sebagai tahap imago atau dewasa. Kupu-kupu dewasa biasanya memiliki sayap yang besar dan berwarna-warni, serta probosis yang panjang untuk mengambil nektar dari bunga. Kupu-kupu dewasa biasanya hidup selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada spesiesnya. Siklus hidup kupu-kupu memiliki implikasi penting dalam konservasi kupu-kupu. Beberapa spesies kupu-kupu mengalami penurunan populasi karena hilangnya habitat atau perubahan iklim. Dan oleh karena itu, penting untuk mempertahankan kondisi lingkungan yang baik untuk semua tahap dalam siklus hidup kupu-kupu. Selain itu, beberapa spesies kupu-kupu memerlukan tanaman inang khusus sebagai tempat bertelur dan sebagai sumber makanan bagi ulat. Oleh karena itu, pengelolaan habitat yang tepat dan pemeliharaan tanaman inang sangat penting untuk mempertahankan populasi spesies kupu-kupu yang terancam punah. Kupu-kupu dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk hutan, padang rumput, tundra, gurun, dan bahkan di kota-kota. Habitat yang ditempati oleh kupu-kupu sangat beragam, tergantung pada spesiesnya dan preferensi masing-masing. Beberapa spesies kupu-kupu lebih memilih habitat tertentu. Misalnya, kupu-kupu jenis monark biasanya dapat ditemukan di hutan dan padang rumput di Amerika Utara, sedangkan kupu-kupu jenis morfo dapat ditemukan di hutan hujan Amerika Selatan. Beberapa spesies juga memiliki preferensi pada jenis tanaman inang tertentu yang digunakan sebagai tempat bertelur dan sumber makanan bagi ulat. Seperti kupu-kupu jenis swallowtail yang memerlukan tanaman inang tertentu sebagai habitatnya, distribusi geografis kupu-kupu sangat luas, dan terdapat sekitar 20.000 spesies kupu-kupu yang ditemukan di seluruh dunia. Beberapa spesies hanya dapat ditemukan di daerah tertentu, seperti kupu-kupu jenis beerwing yang hanya dapat ditemukan di Papua New Guinea dan Australia, sementara yang lain menyebar luas di berbagai benua. Sebagai contoh, kupu-kupu jenis pine lady dapat ditemukan di Eropa, Asia, Afrika Utara, dan Amerika Utara. Kupu-kupu memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem. Mereka membantu dalam penyerbukan tanaman dan juga menjadi sumber makanan bagi beberapa hewan, seperti burung dan kadal. Selain itu, kupu-kupu juga memiliki nilai ekonomi dan estetika yang penting. Beberapa spesies kupu-kupu dikumpulkan dan dijual sebagai koleksi, sementara yang lain digunakan sebagai bahan pangan dalam beberapa budaya di seluruh dunia. Populasi kupu-kupu mengalami penurunan drastis dalam beberapa dekade terakhir, terutama karena hilangnya habitat alami dan perubahan iklim. Oleh karena itu, konservasi habitat kupu-kupu menjadi sangat penting untuk mempertahankan populasi spesies tersebut dan memelihara keanekaragaman hayati di planet ini. Upaya konservasi dapat dilakukan dengan menjaga dan memulihkan habitat alami kupu-kupu, serta mempromosikan penanaman tanaman inang dan sumber makanan bagi ulat. Selain itu, penegakan undang-undang dan kebijakan yang memperhatikan konservasi kupu-kupu juga menjadi penting dalam upaya mempertahankan populasi kupu-kupu di masa depan. Selain itu, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap distribusi geografis kupu-kupu adalah migrasi. Beberapa spesies kupu-kupu melakukan migrasi jarak jauh untuk menghindari musim dingin atau mencari sumber makanan yang lebih baik. Contohnya adalah kupu-kupu jenis monark yang melakukan migrasi sejauh 4.000 km dari Amerika Utara ke Meksiko setiap tahunnya. Kupu-kupu juga memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan yang berubah. Beberapa spesies kupu-kupu dapat berubah warna kulitnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, kupu-kupu jenis morfo yang dapat berubah warna menjadi biru atau coklat tergantung pada sudut pandang cahaya yang mengenai sayapnya. Selain itu, beberapa spesies kupu-kupu juga dapat beradaptasi dengan habitat buatan manusia, seperti taman kota atau kebun rumah. Perubahan lingkungan yang terlalu cepat dan drastis dapat mengganggu siklus hidup kupu-kupu dan memengaruhi distribusi geografisnya. Perubahan iklim, perusakan habitat alami, dan penggunaan pesticida dapat mengancam kelangsungan hidup kupu-kupu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan agar tetap ramah terhadap kupu-kupu dan spesies lainnya. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga pemakan nektar, yaitu sari bunga yang dihasilkan oleh tanaman. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang memiliki kebiasaan makan yang berbeda-beda. Beberapa spesies kupu-kupu adalah pemakan tumbuhan, sedangkan yang lain adalah pemakan cairan hewan, dan ada pula yang memakan sampah atau bahan organik lainnya. Sebagian besar spesies kupu-kupu memperoleh nutrisi dari nektar bunga, yaitu sari bunga yang dihasilkan oleh tanaman. Kupu-kupu menggunakan lidahnya yang panjang dan berbentuk seperti tabung untuk menyerap nektar dari bunga. Beberapa spesies kupu-kupu memiliki daerah khusus di mulutnya yang disebut proboscis, yang dapat digulung dan dilipat saat tidak digunakan. Proboscis ini dapat membantu kupu-kupu menjangkau nektar yang tersembunyi di dalam kelopak bunga yang lebih dalam. Selain nektar, kupu-kupu juga dapat memakan sari buah yang matang, madu, dan sumber makanan lainnya seperti air manis dan sekresi dari serangga lainnya. Beberapa spesies kupu-kupu dapat memakan bahan organik lain seperti kotoran binatang atau bangkai serangga. Kebiasaan makan kupu-kupu sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai pemakan nektar, kupu-kupu membantu dalam penyerbukan tanaman dan mempromosikan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Selain itu, sebagai pemakan daun, kupu-kupu juga dapat membantu mengontrol populasi tanaman yang tumbuh secara berlebihan. Habitat kupu-kupu yang berbeda juga memengaruhi kebiasaan makan mereka. Misalnya, spesies kupu-kupu yang hidup di hutan lebat cenderung memakan nektar bunga yang tersedia di hutan, sementara spesies kupu-kupu yang hidup di daerah terbuka memakan nektar dari bunga yang tumbuh di padang rumput atau tanaman di sekitarnya. Selain itu, iklim juga mempengaruhi kebiasaan makan kupu-kupu. Beberapa spesies kupu-kupu dapat bertahan pada musim dingin dengan mengonsumsi air manis atau cairan buah yang terkumpul pada pohon-pohon yang terinfeksi oleh jamur. Kupu-kupu juga dapat mengambil nutrisi dari mineral yang terkandung dalam tanah, batu, atau pasir. Untuk mendapatkan nutrisi dari mineral, kupu-kupu sering ditemukan mengumpulkan air dari genangan air atau daun yang basah, lalu minum air tersebut. Kupu-kupu juga dapat menyerap mineral dari larutan garam dan mineral yang terdapat pada keringat manusia atau hewan lain. Kebiasaan makan kupu-kupu dapat menjadi indikator kesehatan lingkungan sekitarnya. Spesies kupu-kupu yang mengalami penurunan populasi mungkin mengindikasikan adanya perubahan lingkungan, seperti kerusakan habitat atau penurunan kualitas udara. Pemahaman tentang kebiasaan makan kupu-kupu dapat membantu dalam pemantauan dan konservasi populasi kupu-kupu dan lingkungan sekitarnya. Dalam upaya pelestarian kupu-kupu, penting untuk menjaga keanekaragaman tanaman dan habitat yang sesuai dengan kebutuhan makan kupu-kupu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan taman dan area hijau di perkotaan dan pedesaan, serta mempromosikan penggunaan tanaman asli atau tanaman yang disukai oleh kupu-kupu sebagai tanaman hias dan pangan. Selain itu, perlu juga dilakukan penangkaran kupu-kupu untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang terancam punah dan menjaga keberagaman genetik spesies kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang indah dan menarik perhatian banyak orang, sehingga seringkali menjadi objek wisata dan hobi. Interaksi manusia dengan kupu-kupu dapat dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari memperhatikan kupu-kupu di alam terbuka hingga mengunjungi taman kupu-kupu atau melakukan penangkaran. Salah satu cara interaksi manusia dengan kupu-kupu adalah dengan mengunjungi taman kupu-kupu. Di taman kupu-kupu, pengunjung dapat melihat berbagai macam spesies kupu-kupu yang hidup dan bergerak bebas di lingkungan yang terkontrol dan aman. Selain itu, kupu-kupu juga menjadi objek penelitian dan pengamatan bagi ilmuwan dan peneliti. Penelitian mengenai morfologi, sistematis, dan siklus hidup kupu-kupu menjadi penting untuk memahami keberadaan dan peran kupu-kupu dalam ekosistem. Interaksi manusia dengan kupu-kupu juga dapat membawa dampak negatif. Pemanfaatan habitat alam untuk kepentingan manusia, seperti perkebunan dan pemukiman, dapat mengurangi jumlah dan keragaman spesies kupu-kupu. Penggunaan pesticida pada pertanian juga dapat membunuh kupu-kupu dan larvanya yang hidup di daerah pertanian. Selain itu, perdagangan ilegal kupu-kupu juga dapat memberikan dampak negatif terhadap populasi kupu-kupu di alam. Kupu-kupu yang langka dan indah seringkali menjadi sasaran perdagangan ilegal, dan praktik tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup spesies kupu-kupu yang terancam punah. Pada sisi lain, kupu-kupu juga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Kupu-kupu dapat berperan sebagai penyerbuk dalam ekosistem, membantu dalam penyerbukan tanaman yang menghasilkan buah dan sayuran. Beberapa spesies kupu-kupu juga memiliki nilai ekonomi, seperti sutra yang dihasilkan dari ulat sutra atau hama pengendali serangga di daerah pertanian. Dengan memperhatikan interaksi manusia dengan kupu-kupu, diharapkan dapat tercipta harmoni antara manusia dan kupu-kupu sehingga dapat menjaga keberagaman hayati. Selain itu, banyak juga orang yang menyukai kupu-kupu karena keindahan dan keunikan bentuk dan warnanya. Banyak kupu-kupu yang dijadikan sebagai bahan studi ilmiah, baik untuk keperluan pendidikan, maupun penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kupu-kupu juga sering dijadikan sebagai objek fotografi karena keindahan dan warna-warni yang menarik perhatian. Dalam hal ini, peran manusia sangat penting dalam menjaga dan melestarikan kupu-kupu. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah menjaga kelestarian habitat kupu-kupu, seperti dengan menanam tanaman yang menjadi sumber makanan mereka, mengurangi penggunaan pesticida yang berlebihan, serta mengurangi pengambilan spesimen kupu-kupu untuk koleksi pribadi. Selain itu, juga perlu adanya pengawasan terhadap perdagangan ilegal spesies kupu-kupu, serta edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keberadaan kupu-kupu bagi kelestarian alam dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam kesimpulannya, kupu-kupu memiliki interaksi yang kompleks dengan manusia. Sebagai hewan yang unik dan indah, kupu-kupu memiliki banyak penggemar dan digunakan dalam berbagai kegiatan manusia. Interaksi ini tidak selalu positif, dan seringkali membahayakan kelestarian kupu-kupu itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan upaya bersama untuk menjaga dan melestarikan kupu-kupu agar tetap lestari di alam. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk memberi semangat kami.